Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Om TKCN nah teman-teman di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian hasil dari perawatan berujil saya ini yang saya beli rusak yang kemarin di harga Rp250.000 ya sebenarnya burung ini di hari kedua sudah mau bunyi dan gacor seperti ini tetapi saya baru buat konten sekarang dikarenakan saya ada persiapan buat sesua saya yang harus mengikuti kejuaraan di jurnas Nah teman-teman tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut jika kalian belum subscribe ini silahkan klik tombol subscribe like dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicau Jendetusantara kalian bisa bergabung melalui Facebook yang namanya Kicau Jendetusantara nah oke teman-teman langsung kita masuk pembahasannya nah untuk itu di sini saya akan membahas bagaimana sih secara perawatan buru jendet yang rusak nah jendet ini rusak yaitu adalah macet bunyi dan juga balon saya perusak dan itu disebabkan oleh gagalnya mabung nah teman-teman bagaimana sih secara perawatan saya di setiap harinya itu seperti apa kok bisa sih cepat sekali dia mau bunyi ini tetapi bunyi ini belum maksimal teman-teman ataupun baru 50% ya walaupun dia sudah mau ngotot tapi volumenya masih pipis nah itu perawatan bagaimana kalau saya pribadi ini seperti ini teman-teman yang pertama yang harus diperhatikan yaitu adalah ekstrafoding ekstrafoding itu kalian kasih yang cukup buat burung jendet yang rusak ataupun macet nah ekstrafoding itu kalian kasih lebihan saja tidak usah apa ya misalkan ditakar-takar nggak usah kenapa karena burung jendet yang lagi rusak ataupun macet bunyi ataupun malas berbunyi juga itu membutuhkan ekstrafoding yang lebih nah seperti apa jangkrik misalkan jangkrik takarannya awalnya itu tiga ekor kalian bisa tambah lagi menjadi lima ekor ataupun tujuh ekor nah kalau tidak dimakan sekaligit bagaimana om nah memang tujuan dari pemberian pemberian jangkrik ekstrafoding berlebihan yaitu adalah ketika burung jendet itu sudah merasa kenyang dan burungnya itu sudah tidak mau makan lagi dan nantinya dia akan memakan di saat dia masih apa ya dalam keadaan lapar teman-teman nah itu di kalangan ekstrafoding nah bagaimana om kalau menggunakan kroto nah usahakan kalau kalian pemberian kroto itu kalian tidak usah memberikannya setiap hari melainkan entah itu seminggu sekali itu boleh atau bahkan dua minggu sekali itu juga boleh buat pemberian kroto yang terpenting yaitu adalah misalkan kalian ekstrafodingnya utamanya jangkrik ya kalian kasih jangkrik aja yang berlebih nah untuk yang kedua yang kedua ini adalah pemandian teman-teman untuk pemandian ini saya gunakan metode mandi setiap hari khususnya di pagi hari saja teman-teman sorenya tidak saya mandikan nah kenapa kok setiap hari nah karena kan burung jerit ini kan awal di saya nah mau gak mau dia harus mau cepat ataupun lambat harus kita usahakanlah adaptasi sama sang juragan ataupun sama saya sendiri kalau sudah bisa beradaptasi sama saya maka burung jerit ini akan enak akan gacor juga kalau ketemu saya teman-teman dan jadinya tidak tidak malu-malu lah kalau dia mau bunyi nah itu pemandianya nah bagaimana dengan penjemuran nah untuk penjemuran sendiri usahakanlah kalian jemburnya itu tidak terlalu lama maksimal satu jam saja kalau saya menggunakan 15 menit sampai 30 menit tergantung burungnya sampai manggap kalau burungnya sudah manggap biasanya saya terduhkan kembali nah setelah itu yaitu adalah pemancingan teman-teman nah pemancingan ini pemancingan suara khususnya usahakanlah kalian gunakan suara burung asli seperti burung jerit yang asli teman-teman dan taruhnya itu tidak boleh berdekatan harus ada jarak sekitar 10 meteran lah agar nantinya dari burung yang bertemu itu tidak ada yang rusak ataupun mentalnya yang down nah sampai burung itu mau saut-sautan seperti ini itu sudah bagus teman-teman walaupun masih banyak ngetimnya dan putus-putus nah bagaimana om kalau pancingannya itu dipakaikan mp3 saja nah itu juga sangat boleh teman-teman nah kalau pakai mp3 kalau bisa usahakanlah pakai rekaman dari burung jerit kalian yang rusak itu sendiri kalau nggak ada ya carilah burung jerit yang gacor nah itu di youtube banyak dan kalian bisa pancing buat burung jerit kalian tetapi jaraknya juga tidak boleh dekat harus jauh dan suaranya juga pelan-pelan saja nah setelah pemanjangan itu selesai teman-teman bagaimana sih om proses apanya ya mengeluarkan burung jerit nah kalau itu saya gunakan setiap malam saya full rodong tetapi pagi sampai sore saya full ablak nah kalau di rumah kalian itu aman dari sergapan malong kalian bisa taruhlah di samping rumah ataupun ditaruh di dalam rumah tapi usahakan sekali-sekali di taruh di luar rumah khususnya yang di bawah-bohon teman-teman dikarenakan biasanya kalau burung jendet itu akan apa lebih nyaman kalau dalam suasana sejuk ataupun angin spoil-spoil lah nah proses ini ini biasanya membutuhkan waktu sekitar kalau ini 2 hari paling lama itu 2 minggu teman-teman buat burung jerit yang rusak karena mabung tetapi kalau burung jerit yang rusak ataupun mabungnya kurang sempurna hasilnya akan seperti burung jerit saya ini sayapnya kurang bagus dan rusak juga dan ekornya itu yang terpenting itu rawan patah khususnya yang di bagian ujung teman-teman nah usahakanlah teman-teman kalau kalian memiliki burung jerit yang dalam keadaan mabung usahakan rawatlah dengan bagus dan sebaik-baiknya agar nanti kalian tidak pusing sendiri dalam mengatasi burung jerit kalian nah kebetulan ini adalah burung jerit tetangga saya teman-teman di saat mabung burung jerit ini masih dipaksa untuk lomba ataupun digantang masih dipaksa dimantikan dan dijemur dan hasilnya sangat jelek dan yang paling tidak enak yaitu adalah di saat didekati dia itu balon nah kalau burung jerit ini sekarang sudah tidak ada balonnya teman-teman nah walaupun barangnya itu dalam keadaan apa ya dalam keadaan saya tarungkan sama burung jerit saya sendiri itu biasanya dia yang kalah mentalnya kalau tidak kalah mental teman-teman itu biasanya akan menyebabkan burung jerit akan macet berkepanjangan nah oke teman-teman mungkin cukup sekian video saya kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua jika ada kurang lebihnya saya minta maaf dan jika kalian ada kritik dasar lan silahkan kalian cerit-cerit di kolom komentar saya Ante Kacar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kacordor